Oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi informasinya seperti ini Sekarang kita akan merakit untuk jalur PCB nya ya Atau perkabelannya Jadi dimulai dari sini ini adalah sebuah penyiarah Dan ini ada elko yang besar 400V ya 15 mikrofarad Jadi yang sebelah kiri adalah jalur positif Yang sebelah kanan adalah jalur negatif Kemudian ini ada switching yang pertama transistor Ada switching yang kedua juga transistor Ada trafo Kita menyebutnya trafo Dan ini adalah induktor Agar kita lebih mudah memahaminya Kalau saya seperti ini ya Kalau dalam sebuah sistem perkabelan atau jalur PCB lampu Pasti nanti itu ada jalur yang langsung diambil dari positif Positif ini nanti akan menuju kolektor Kemudian nanti juga akan melewati out ya Ini miller out Ini miller out Dan dari miller out nanti akan menuju ke out Atau menuju ke lampu Jadi lampunya kita menggunakan ini 45W Ini punya saya ya Nah akan kita pasang dulu untuk jalur yang positif Jadi yang jalur positif itu nanti salah satunya ada yang menuju ke kolektor Nah ini kolektor ini Bagian kolektor ya Jadi akan saya sambungkan seperti ini ya Saya sambungkan dulu Nah ini sudah dari elok positif Menuju ke kolektor Kemudian nanti dari kolektor ini Nanti akan diteruskan atau melewati miller out yang merah ini ya Ini miller out yang merah ini Nah ini adalah bagian out yang pertama Menuju lampu ya Akan saya buat kabelnya dulu Ini sudah saya soldarkan ya Jadi ini nanti Yang Output yang pertama ya Untuk ke lampu Jadi kalau kita lihat ini Jalur positif Melewati miller out yang ini Oke Kalau kita urutkan lagi Bahwa Dari jalur yang positif ini Nanti akan melewati Apa ini Milar ya Milar berapa ini K2152 Kemudian juga akan melewati Resistor yang 400K Kemudian sebagian diteruskan Melewati resistor yang 1 ohm ya Sebenarnya ini karena disini ada Basis ini Basis emitter Berarti ini sebenarnya sudah jalur negatif nanti Tapi disini terjadi cut off ya Kemudian sekarang ke induktornya Ini ke induktor Nah induktor ini yang ujung ini Nanti akan tersambung ke resistor yang 15 ohm Atau yang menuju ke basis ya Yang berarti seperti ini Akan saya soldarkan dulu Nah ini sudah saya soldarkan Basisnya disini Resistor basis ya Nah sekarang kita fokus ke trafoid Induktor bagian yang tengah ini Bilitan yang tengah ya Yang tengah ini Nanti akan tersambung dengan Resistor yang ini Seperti ini ya Seperti ini lah Kira-kira seperti ini Nanti akan tersambung seperti ini Oke Saya sambungkan dulu ya Ini sudah saya sambungkan mas bro Jadi jangan lupa Yang tengah juga akan tersambung Dengan bagian ujung yang ini ya Yang seperti ini Nah Sekarang kita pasang dulu Jogor yang negatif Ini berarti Kaki yang ini Kita akan pasang ke jogor negatif Dari LKW ini Ya saya pasang dulu Memang rumit mas bro Sabar Sudah saya pasangkan Sudah saya soldar Jadi seperti ini Penampakannya mas bro Hehehe Nah sekarang Akan kita pasangkan yang ini ya Ini yang kaki yang ini Yang ujung ini Ujung ini Nanti Seperti yang ini Menuju ke resistor basis Berarti yang ini Nah Berarti ini akan menuju Resistor basis seperti ini ya Saya soldar dulu Sekalian yang ini ya Yang sekalian ini berarti Jogor negatif Yang ini bisa dipasang disini Soldar disini bisa Atau disini juga bisa ya Akan sekalian saya solder saja ya Oke Jadi seperti ini mas bro Ini Yang ujungnya sudah menuju basis Yang ini juga sudah menuju negatif ya Ini yang menuju ke kolektor ya Ini menuju ke kolektor juga ya Yang tengah Yang tengah Yang tengah nantilah yang langsung menuju ke trafo ya Akan saya sambungkan langsung Nah ini sudah saya sambungkan Ini Ini masih jalur positif ya Dari sini Oke Ke ujung yang ini digabung Yang ini digabung tadi sudah Kemudian Akan menuju ke kolektor Sudah menuju ke kolektor Dan yang ini nanti akan untuk output dari Trafo nya Eh Output ya Output yang menuju trafo ya Menuju trafo Dan menuju lampu Berarti pemasangan untuk bagian induktor sudah selesai mas bro Tinggal satu lagi nih Ini emitter ya Emitter juga menuju ke bagian ini Negatif Akan saya sambungkan dulu ya Ini mas bro Soldar negatif sudah terpasang ya Ini berarti Negatif Menuju ke Resistor atau ohm Kemudian menuju ke emitter Sudah nih Berarti tinggal pemasangan trafo saja Trafo ini ya Akan saya pasang dulu trafonya Trafonya sudah terpasang seperti ini Berarti ini outputnya sini ya Ini langsung menuju ke lampu Sudah sih ini Berarti ini output yang pertama Menuju lampu Ini juga output yang kedua Nah yang sisanya Yang kedua lagi itu Di seri ya Nah ini emang untuk output dari Lampu ini RAC45 Ini memang agak unik mas bro Karena Ayo lagi Saya lagi flu berat mas bro Jadi emang ini menggunakan dioda outputnya Nah ini milar Apa namanya ini Milar staternya ya Milar stater ini Yang di seri Nah Berarti Kita pasang disini satu Ya disini satu Ini terhubung dengan sebuah dioda nih Emang gak unik Saya beri kabel dulu ya Ini saya sudah Saya sudah beri kabel Walaupun ada diodanya Tidak terlalu memingunkan menurut saya Karena Yang terpenting itu Kalau sisa Dua dari filamennya itu Pasti nanti akan diseri Jadi kita masangnya Kabelnya ya disini Jadi ujung dari Apa ini Dari kapasitor ini Milar Nah ini bisa kita tempelkan disini Seperti ini ya Akan saya tempelkan dulu Saya sambung maksud saya soldar Ya Jadi sepertinya sudah kita sambungkan semua mas bro Ya Ini yang diseri Dan ini Untuk Yang ada strumnya Atau outputnya ya Yang aslinya ini Yang diseri Oke Akan sekarang Sekarang kita akan pasangkan aja Langsung untuk lampunya Oke mas bro Teman-teman semua Sekarang sudah terpasang semua ini ya Output Ini yang mengandung strum Langsung dari trafo Kemudian yang ini Yang atunya Menuju ke Miller out Dan Miller out itu Langsung nanti terhubung dengan Yang jalur positif yang ini Dari elfo yang besar Oke Ini juga sudah saya sambungkan dengan kabel Untuk ke PLN ya Sekarang langsung aja kita coba Apakah berhasil Atau tidak Mas bro siap Bismillahirrohmanirrohim Ya Jadi mas bro Jadi ya Jadi itu padang banget Jadi Malah suram nih Ya Tuh Oke Sekarang aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video